musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan ini adalah video sambungan dari sebelumnya ya bun ya oke kali ini pertama aku sampai rumah langsung aja aku bongkar untuk belanjaan aku di pasar ya bun ya sebelumnya nah ini dia aku bongkar semuanya kemudian aku rapikan aku susun aku peti-peti cabainya ya bun cuman aku persingkan aja ya biar gak terlalu panjang banget untuk derasinya oke yang pertama disini ada telur ayam dengan harga 1400 per butirnya jadi aku beli satu papan 42.000 untuk telurnya ya kemudian disitu ada bayam seikat 4.000 kangkung ada 2.000 bawang merah 10.000 setengah kilo bawang putih 4 bonggol 4.000 kemudian kentang ada 6.000 ya lanjut disini ada buncis nah buncis sama kol putih itu 3.000 atau 2.000 labun mereka tuh masing-masing aku lupa ya kemudian ini ada ke kentang pula ada ayam aku beli 2 kg aku bagi 3 ya bun ya ini ayam 2 kg harganya 54.000 karena per kilonya 27.000 ya bun untuk di kota Medan ya ayam masih murah 27.000 seperti biasa aku cuci bersih dulu pakai jeruk nipis nah ini aku pakai jeruk lemon ya bun penyimpanannya juga aku pakai jeruk lemon atasnya biar gak bau amis pakai cuka juga boleh ya oke ini ada protein hewan satu lagi adalah cumi-cumi udang pula ya cumi-cumi bunda jadi karena tanggal tua ya harap maklum disini aku gak banyak banget beli protein hewan nih kali ini gak ada ikan aku banyakin telurnya aja ya bun sampai 1 papan ya untuk wortel disitu 3.000 kemudian cabai rawit hijau ini 1 on 4.000 cabai merah disini aku beli 1 per 4 aja ya bun karena masih ada sisaan sedikit lagi di kulkas cabai merah 1 per 4 di kota Medan harganya ada 12.000 nah gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan ya rezekinya amin amin ya Allah oke terakhir disini ada tempe nah ini tempe sebungkusnya tuh 5.000 ya bun jadi aku beli 2 bungkus ada 10.000 dan inilah dia bun belanja mingguan aku untuk 1 minggu ke depan insya Allah cukup ya karena disini aku banyakin telur oke ini untuk video kali ini aku pakai ring like ya bun karena mati lampu padahal aku tadi baru masak nasi kan mati lampu untuk di kota Medan jadi masak nasi aku yang tadi tuh akhirnya aku pindahin aja ke dandang jadi aku butuh tambahan pencahayaan ya bun mohon maaf banget kalau masih gelap gak apa-apa ya bun tapi sini kayaknya kelihatan terang ya nah buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya semoga kalian suka bun dengan isi video aku salam kenal ya bun dari aku tiara mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan semoga isi video aku bisa bermanfaat bisa menginspirasi ambil yang baik dan buang yang buruk dari isi video aku semuanya ya oke bun jadi total keseluruhan aku belanjaan aku untuk semuanya yang pertama karena aku tuh ada beli ini ya belanja bumbu sayur sayuran cabai bawang dan lainnya itu di Rp68.000 kemudian ditambah telur satu papat Rp42.000 kemudian ditambah ayam ditambah ayam 2 kg Rp54.000 dan terakhir ada cumi-cumi itu ada Rp20.000 jadi aku totalin keseluruhannya itu habis sekitar Rp184.000 ya bun jadi gak sampai Rp200.000 untuk kali ini ya bun alhamdulillah banget kayak masih hemat banget sih aku ya harap maklum aja ya karena sih aku bersyukur banget masih bisa belanja ya bun apalagi jelang-jelang tanggal tua begini ya jadi ini sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing memang lagipun lagipun memang untuk di kota Medan sih masih ini ya masih murah meriah untuk jualan sayuran jualan ikan ayam menurut aku tuh kayak masih murah banget ya bun di Medan hampir sama sih tapi aku perhatikan lebih murah dari daerah Jawa ya untuk belanjaan beginian ya bun beda kalau di Jakarta Kalimantan apalagi Batam yang pernah aku tinggalin kotanya dulu itu memang mahal-mahal banget aku udah ngerasain ya bun aku doakan semoga semuanya bunda-bunda disini dilancarkan rezekinya kita masih bisa belanja mingguan ataupun bulanan ataupun harian itu sama aja sih bun menurut aku ya yang penting kita sehat selalu semuanya ya kemudian ini untuk telur kayaknya ini gak muat satu papan disini semua akhirnya nanti aku sisanya ini aku taruh aja di dalam keranjang nah ini dia bun sisaan telurnya kemudian aku ambil aja keranjang bawang aku yang hijau ini itu pun masih ada telur ya kan di dalamnya memang sih aku banyakin gitu bun telurnya karena kan nanti cepat banget abis cumi-cuminya ayamnya tuh nanti cepat abis jadi awak tuh di rumah tuh ada cadangan dengan telur ya karena awak banyakin jadi alhamdulillah banget lah ya bun ini aku rapikan dulu untuk bawang merah bawang putih untuk penyimpanan kentang disini aku di suhu ruangan aja memang sih aku perhatikan boleh juga di dalam kulkas cuman kayaknya kalau dalam kulkas itu aku takutnya lembab ya bun aku sih lebih suka kentang ini di suhu ruangan aja seperti ini biar tetap kering sama juga kayak bawang merah bawang putih kalau udah dikupas boleh lah simpan di kulkasnya nah ini kalau yang lama aku taruh di atas ya bun bawang merahnya tuh masih ada kalau yang baru aku taruh aja bagian bawah ya kemudian ini untuk keranjang yang warna pink nah ini dia bun yang lama ya bawang merah yang lama aku taruh di atas biar kalau masak duluan itu habiskan dulu yang lama ya baru yang baru bawang merahnya oke kayaknya untuk telur sisanya ini aku simpan aja bun ke dalam kulkas tapi aku taruh aja dalam keranjang biar rapi untuk isi kulkas aku ya jadi untuk di kota Medan ini untuk telur gak per kilo ya bun ini per butir kalau punya aku ini 1400 nah begini kan udah rapi alhamdulillah walaupun gak sampai 200 tapi membuat isi kulkas aku tuh jadi penuh ya bun jadi penuh nih alhamdulillah banget jadi ini penuh bagian chiller tapi kalau bagian freezer tuh gak terlalu penuh banget lah ya kebanyakan ayam sih memang aku beli 2 kilo jadi seperti ini aja bun penataan aku di dalam kulkas untuk sayuran dan lainnya alhamdulillah udah selesai oke lanjut disini aku mau sharing tentang skincare aku jadi selain skincare wajah yang aku rawat disini juga aku rawat aset lainnya ya bun yang wajib banget aku perhatikan adalah bagian pd aku nah disini aku pakai skincare bagian pd aku tuh adalah smart brush luxury nah ini ada luxury oil ini manfaatnya bagus banget kemudian dia tuh wangi banget ya bun yang aku pakai selain disini ada smart brush luxury oil ya nah disini aku juga ada alat untuk smart brushnya ini juga ada buku petunjuknya ya bun ya nah buat kalian yang bingung gimana cara pemakaian smart brush carenya ini ya alatnya ini ada buku petunjuknya cara pasangnya juga kemudian remote controlnya juga ya bun ya ini memang fungsinya bagus banget ya bun untuk bagian pd kita supaya membuat pd kita tuh lebih kencang kemudian berisi dan juga ini bp om dan juga halal ya bun jadi sangat aman digunakan dari usia 17 tahun oke bun disini pertama yang sering aku pakai di rumah ini adalah smart brush luxury oil ini wanginya enak banget ini kita semprotkan aja kita buka kita semprot dikita olesin bagian pd nah ini manfaatnya itu membantu membuat pd tuh lebih kencang dan juga berisi cukup oles-oles secara merata dan rutin di area payudara berasal dari bahan-bahan alami jadi tidak menimbulkan efek samping apapun yang merugikan kulitnya ini juga sudah bp om dan juga halal jadi sangat aman digunakan untuk ibu hamil maupun ibu nyusui dan juga usia remaja dari 17 tahun tentunya ya kemudian lanjut disini aku mau pakai ini ya alat smart brushnya nah ini langsung aja bun colok ya untuk kabelnya disini langsung aja aku pakai beranya nah ini untuk beranya juga bagus banget ya bun ini disesuaikan dengan badan kita juga untuk pemakaiannya di belakangnya juga ada perekat yang bisa kita pakai dengan sesuai ukuran badan nah ini perakatnya ya oke langsung aja disini aku pakai oke pertama yang tadi udah aku bilang pasangkan sambungan ke kabel alat smart brushnya ke beranya itu kemudian tancap kabel ke stop kontak kemudian nyalakan remote control nah ini terlebih dahulu nyalakan on off terlebih dahulu ya bun lanjut disini klik message menunya nah disini ada 3 getaran level level 1 level 2 dan juga level 3 tapi disini aku pilih level 3 ya bun getaran level 1 dan level 2 itu untuk pemakaian jangka lama 30 sampai 45 menit kalau level 3 getarannya itu sampai 15 menit aja kemudian disini kita bisa ngatur juga penghangatnya atau warmnya disini penghangatnya itu sekitar sampai 45 derajat ya nah jadi aku pilih levelnya level 3 aja bun getarannya jadi biar cepat sampai 15 menit aja dan terakhir klik timing untuk pengaturan waktu agar alat bisa bekerja otomatis dan juga berhenti saat kita tidak gunakan lagi ya jadi bisa di set waktunya juga oke bun setelah aku pakai tadi masya Allah enak banget rasanya ya pokoknya buat kalian yang mau samaan dengan kayak aku juga pakai semak brush skincare-nya ini nanti aku taruh aja linknya di description box ya oke lanjut setelah belanja mingguan tadi dan juga aku share tentang skincare bagian aset aku ya tentunya disini aku lanjut keluar rumah bareng anak-anak dan juga suami kita mau singgah ke rumah mama sama ayah ke denek atoknya tapi sebelumnya ke supermarket dulu mama titip minyak goreng karena minyak goreng di rumah juga udah pada habis jadi mama bilang 2 liter aja belikan minyak goreng oke lah bun aku belikan juga minyak goreng disini aku gak banyak record banget ya bun jadi aku persingkat aja ini aku kalian cuci mata dan terakhir aku udah beli tepung sasa serba gunai oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih DENNIS bye 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 Terima kasih.